Seorang ayah di kota Baobau, Sulawesi Tenggara mencambuli putri kandungnya saat mabuk minuman keras. Tidak hanya itu, pemabuk ini juga tega menganiaya istri dan yang terakhir, ia menganiaya putra kandungnya hingga harus masuk rumah sakit. Aparat Baobau, Sulawesi Tenggara menjemput baksa SL, seorang ayah yang dilaporkan telah mencambuli putri kandungnya. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dikelandang ke Baobau, Sulawesi Tenggara menjemput baksa SL, pencambulan ini terjadi di rumah saat pelaku yang mabuk minuman keras masuk ke kamar korban. Aksi bijat ini terbongkar setelah korban berteriak minta tolong. Sang istri dan anak laki-laki yang memergoki aksi ini justru menjadi sasaran penganiayaan pelaku hingga papak pelur. Kemudian mengatakan sesuatu berupa dalam bentuk bisikan yang membuat korban ini berteriak minta tolong. Kepada saudaranya, kemudian saudaranya datang dan mendapati pelaku sedang memeluk korban. Akibat penganiayaan ayahnya, sang anak sampai harus dirawat di rumah sakit umum daerah kota Baobau. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Olio untuk mempertanggungjawabkan perbuatan cabul dan kasarnya pada keluarga sendiri. Seorang pria di Kabupaten Aceh Singkil Aceh dibekuk polisi karena memperkosa keponakannya yang masih di bawah umur. Pelaku sempat kabur selama dua bulan, usai dilaporkan ibu korban ke polisi. S43 tahun, warga Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Aceh digelandakan kantor polisi usaha terlibat kasus perkosaan. Ironisnya korban merupakan seorang gadis remaja di bawah umur, tak lain adalah keponakannya sendiri. Saat diperiksa, pelaku mengaku tindakan yang tercelainya terjadi awal tahun 2022. Pelaku yang hendak memancing melihat korban, lalu memanggilnya dengan dalih memintanya mencari cacing yang sudah dicangkulnya. Pelaku membawa korban ke tempat sepi dan memberi uang 20 ribu rupiah, kemudian melancarkan aksi becatnya. Pelaku sempat kabur keluar kota selama dua bulan, usai mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi oleh ibu korban. Kebutuhan tersangkai ini kembali ke kampungnya sendiri ya, setelah sekian bulan kita cari ya, dan berjalan ke masyarakat, sehingga dengan cepat anggota kita langsung berjalan cepat untuk melakukan penangkapan terhadap tersangkai. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di Juruji Besi Porres Aceh Singkil dan terancam hukum jinayat dengan ancaman 200 sebulan penjara. Seorang ayah di Barito Utara, Kalimantan Tengah, tega memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, sang ayah juga mengajak tiga temannya untuk turut serta memperkosa anaknya secara bergantian di tempat berbeda. Pria ini ditangkap aparat Polres Barito Utara setelah dilaporkan istrinya karena menodai putri kandungnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat sang ayah terjadi saat korban ditinggal ibunya yang sedang pulang kampung. Ironisnya dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata juga mengajak tiga rekannya untuk memperkosa korban secara bergantian dan bahkan di waktu yang berbeda. Sementara pelaku mengaku tega memperkosa darah dagingnya itu karena pengaruh minuman keras dan ditinggal sang istri. Semua pelaku, teman bapaknya berpura-pura siraturahmi ke rumah bapaknya, kemudian pura-pura kencing, dan kemudian masuk kamar upaya paksa bujuk rayu untuk melakukan aksinya tersebut. Dari ayahnya sendiri, apa itu ada ancaman? Untuk ayahnya sendiri, dalam keadaan mabuk, kemudian tidak sedangkan diri, dan melakukan aksinya tersebut bejatnya kepada anak kandung sendiri. Atas perbuatan bejatnya, pelaku kini mendekan di sel tahanan Polres Barito Utara. Ia dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, Ainyus, melaporkan. Marahnya laporan masyarakat adanya praktik transaksi prostitusi online di sejumlah hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan membuat dina sosial Kota Makassar menggelar razia. Sepuluh pasangan mesum terjaring dari sejumlah kamar hotel. Petugas dina sosial Kota Makassar menargetkan sejumlah hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Penggeledahan pun dilakukan hingga ke dalam kamar kecil, lantaran sejumlah pasangan bersembunyi. Dari razia penyakit masyarakat yang digelar, dina sosial Kota Makassar berhasil mengamankan 10 pasangan bukan suami istri. Pilihatan pada malam hari ini, itu adalah pertinitas kita dari dina sosial Kota Makassar terkait penertiban WTS dan waria. Alhamdulillah ada di beberapa tempat, 4 tempat, itu menjaring 10 pasangan bukan suami istri. Indikasi masih kita asesmen untuk malam ini. setelah hasil asesmen, kami dapatkan apa yang akan menjadi perhatian apakah pembinaan melalui keluarga atau pembinaan melalui pantai-panti rehab yang ada di istri. Seluruh yang terjaring dibawa ke kantor dina sosial untuk pendataan dan pemanggilan keluarga. Sementara yang terbukti melakukan transaksi prostitusi akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Lima orang ditetapkan menjadi tersangka kasus prostitusi berkedok event Bungkus Night di sebuah tempat spa kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk kepentingan penyelidikan, ruko lokasi acara di sekel sementara. Sebuah tempat spa di kompleks perkantoran Grand Wijaya Center Kebayoran, Jakarta Selatan ini disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja, DKI. Selain itu, garis polisi juga terpasang karena penyelidikan masih berlangsung. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka terkait penyelenggaraan prostitusi terselubung event bertanjuk Bungkus Night. Para tersangka dianggap menyebarkan konten pornografi dan menyediakan tempat prostitusi. Tersangka masing-masing penanggung jawab operasional manajer regional, tim kreatif dan penyebar brosur event di media sosial. Sampai saat ini kita fokus pada tempat yang di GW tersebut. Tidak menutup kemungkinan nanti apakah ini tempat H ini juga memiliki cabang atau tempat lain, tentunya nanti dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Namankan handphone milik kantor, kemudian handphone pribadi milik tersangka MC dan tersangka AK serta tersangka lainnya. Jadi semua sudah kami cita dan di dalam handphone tersebut diduga memang berasal konten-konten yang berbau ajakan pornografi. Kegiatan prostitusi bertajuk Bungkus Night ini rencananya akan digelar pada 24 Juni mendatang dan promosinya jadi perbincangan di media sosial hingga akhirnya digagalkan polisi. Namun diduga kegiatan serupa sudah pernah berlangsung pada 30 Maret lalu. Pemirsa tidak semua manusia bisa menempatkan orang yang dicintai. Kita pun dituntut bijak dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari keinginan yang tidak bisa terpenuhi. Karena hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Sesaat lagi Realita akan segera kembali dengan informasi kriminal penjamretan yang menimpa anak di bawah umur dan ibu-ibu usai jodah. Terima kasih telah menonton!